Intro Gubernur Jambi akan buatkan jalur khusus truk batubara Terkait polemik mobilitas truk batubara, Gubernur Jambi berkoordinasi dengan perusahaan tambang bersangkutan untuk bangun jalan khusus di jalur lintas selatan Intro Berdasarkan hasil rapat bersama pihak-pihak terkait, kedepannya jalur angkutan batubara akan dialihkan ke jalur lintas selatan Yang melewati jalur baju Bang Tempino Adapun saat ini sejatinya pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut sudah berjalan pada tahap pembebasan lahan masyarakat Kedepan dalam menyukseskan rencana ini, Perprop Jambi akan kembali menggelar rapat bersama para pemilik izin tambang usaha batubara Guna membahas tarif angkutan Rapat terkait dengan persoalan akuntan batubara kita Di mana, ini sudah lama sekali, sejauh, 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 sejauh ada yang lebih terguguh penyakit itu kan tapi rapanan itu semua bisa berupa kondisinya yang bisa ada tanpa kan ada bahwa pergesanannya termasuk gelasenya, termasuk jalurnya dan sebagainya maka pemerintah punya warna-warna untuk mengurusnya dengan baik bisa dilakukan tanpa menyecewakan pihak-pihak tanpa melugikan pihak-pihak, ini kita mesti bijak di KPD semua ini saya bilang tadi bahwa ekonomi kita tumbuh dari semua sektor termasuk dengan sektor mamah maka tugas perintah kita mengandungnya semuanya inilah hari ini kita dapat disini dengan ada poin-poin tadi kita semakin bersama bahwa pertama jalur yang tadinya itu padat di luas jalan Tendalo di utama hari yang selama ini sudah sudah banyak perempuan disitu kita alihkan oleh Bapak Boda sepakat dan alihkan ke sehingga nanti lewat ke negara luar nah ini langkah pertama langkah kedua tadi adalah tonasi dan tonasi kita juga tersepakati bahwa kita juga terpertimbangkan nasib mereka dengan catat kita akan mengundang segera para pemilik IUP itu nah hari Rabu kita sudah sepakai tadi mencoba untuk mengundang si pemukang IUP itu nanti untuk kita mengundang mengundang kita akan soal harga berapa harga yang pantas untuk mengundang sehingga kita yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya kita mendorong ada dua pengusaha yang sudah sepakat untuk dalam khusus kita mendorong kalau nanti ada yang pertubara itu maka insya Allah akan selesai soalan pertubara yang menganggut dari mulai selangum dari kota rindu jambi nanti itu ya kontributor BTV RIO melaporkan dari kota Jambi Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTP News malam hari ini tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 saya Salsa Ayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih saksikan terus BTP Jambi cerdas bersinergi dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih